Intro Untuk membuka akun Erapod aplikasi pelaksanaan kurikulum Merdeka Jenjang SMA kita dapat memasukkan username dengan menggunakan NIT dan password yang sudah ditentukan oleh admin tetapi apabila tidak memiliki NIT bisa menggunakan nama akun masing-masing yang ditulis non-kapital passwordnya juga ditentukan oleh admin karena kita akan mengisi nilai Erapod di semester genap kliknya adalah semester genap lalu kita klik masuk tampilannya seperti ini ada pilih sekolah disini terdapat SMA Negeri 3 Pandeglang kita klik nah setelah di klik pada kurikulum Merdeka kita harus memasukkan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh bapak ibu semuanya lalu tambahkan tujuan pembelajaran sesuai pembelajaran yang ditentukan nah pilih mata pelajarannya contoh disini adalah biologi jumlah data tujuan pembelajarannya misalkan dalam satu semester melaksanakan tiga tujuan pembelajaran lalu di klik proses nah setelah proses pilih mata pelajaran biologi di klik tentukan fasenya tingkatannya apabila kelas 10 klik kelas 10 apabila kelas 11 klik kelas 11 untuk semesternya karena tadi adalah semester 2 maka di klikkan semester 2 lalu dituliskan tujuan pembelajarannya misalkan disini menyebutkan peranan virus lalu menjelaskan cara penularan virus menerapkan pencegahan penularan virus karena disini kita menuliskannya sampai merancang praktik bioteknologi konvensional jangan lupa dituliskan disini statusnya untuk aktif apabila di semesternya itu sudah ditentukan aktif jadi kalau misalkan di semester 2 kan sebelumnya ini sudah mengisi di semester 1 berarti disini otomatis tidak aktif tapi kalau nanti semester 2 dituliskan disini jangan lupa di klik aktif jadi nanti yang masuk pada deskripsi itu adalah hanya status yang aktif jangan lupa disimpan datanya setelah itu masuk ke nilai raport nah input nilai raport itu ada dua yang satu dengan manual yang satu dengan otomatis nah disini dipilih kelasnya misalkan disini sudah dimasukkan ada kelas A, B, C, D, E, F, D, H yang sudah di input oleh admin nah kebetulan disini tertulis sampai di kelas H klik kelas A yang akan saya input mata pelajarannya adalah biologi pilihan semesternya tadi semester 2 nah setelah itu masukkan nilainya nah ini cara input yang manual cara input yang manual dimasukkan nilainya misalkan disini Afijai dengan nilai 88 dan dia PP yang diukur mencapainya misalkan mengidentifikasi, menyajikan, memiliki lalu yang diukur dan perlu peningkatannya misalkan menganalisis biolog gitu jadi sesuai penilaian Bapak Ibu, Alinda, dan seterusnya juga sama seperti itu jangan lupa setelah diisi semuanya klik disimpan data nah setelah disimpan data ini untuk proses yang pertama untuk impor nilai rapot yang otomatis atau di impor misalkan disini kelas A di klik kelas A mata pelajarannya biologi pilih semesternya semester 2 lalu disini Bapak Ibu mendownload format nilai pengetahuan alam kelas ini kenapa disini nilainya pengetahuan alam karena nanti nilai biologi ini karena di kelas 10 itu adalah mata pelajarannya IPA jadi nanti terakumulasi dengan nilai fisika dan nilai kimia jadi ini tidak masalah diisi saja dengan nilai Bapak Ibu mata pelajarannya biologi lalu setelah diisi format tersebut tinggal dimasukkan choose file lalu impor data tinggal pilih salah satu mau di input manual atau secara otomatis nah setelah di input masuk ke penilaian apabila Bapak Ibu sudah menginput maka deskripsi nilainya akan berwarna hijau nah berarti ini sudah berhasil kalau 33 data dilihat dari seberapa banyak siswanya nah dan yang terakhir adalah pencapaian nilai rapot pencapaian nilai rapotnya karena disini menginput semester 2 berarti ada nilai semester 1 yang sudah terinput sehingga di klik dulu kelasnya pilih mata pelajaran perkembangan nilai rapot kalau mau melihat nilainya maka di klik nilai rapot disini tadi A FIJAI di semester 1, 88 semester 2, 88 maka terakumulasi nilai rata ratanya 88 untuk Alindi nilainya 88 di semester 1 semester 2, 90 rata-ratanya 89 nah ini untuk mencari melihat nilainya bagaimana untuk melihat deskripsinya berarti tinggal di klik di bagian deskripsi masih di tempat yang sama nah disini deskripsinya sudah muncul sesuai apa yang di klik oleh Bapak Ibu di nilai rapot sampai ke bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati